Kiammas ini selain pakan indokan, bisa juga dibuat bagian probiotik. Dan ini menurut saya paling aman kalau kita mau bikin probiotik dari kiammas asli probiotik sendiri. Karena tidak terkontaminasi jelas. Lebih bersih dan pakannya pun kita gak repot. Ada daun apa aja kita masukin, termasuk batang pisang pun kita masukin itu habis sama dia. Asli daun pisang, daun telinga, penjelala, itu jangan. Tergantung kita kebutuhan yang berapa. Kita gak harus itu. Kalau kita menanam sebanyak 22 ini, itu dalam waktu 1 bulan dia bisa 3 kali lipat. Cuma dia masih dalam bentuk, masih ukuran 1,5 cm. Jadi perlu-perlu waktu lain. Nah disini tinggal tergantung kita keperluannya. Apakah ini hanya untuk bikin probiotik, atau untuk pakan hidupan, atau lain-lainnya. Kita perversikan aja deh. Berapa kita banyak indukannya. Jadi pak yang diambil itu indukannya atau yang anak-anaknya itu pak? Anak-anaknya yang sudah diameternya itu kira-kira 2,5 cm. 2,5 cm. Resipi bagus. Jadi kalau itu dipakai bahan yang sedikit. Semua ukuran ya. Semua ukuran. Tapi kalau dikenalkan itu disini. Bisa? Untuk menggunakan mesin jenis. Per kilo per kilo dalit. Karena kalau per kilo komplit itu ada panduan. Pasor, pasalium. Jadi untuk perhitungan protein murni kita ambil asumsinya per dalit. Dan presentasi protein tergantung pengolahan. Pengolahan jenis. Apakah suhu juga berpengaruh. Semakin tinggi suhu waktu kita proses pemakaian. Itu makin diperlukan. Dan perlu dipahami juga. Bahwa tingkat penyerapan protein oleh ikan. Itu tergantung pengolahan. Jadi semakin halus kita mengolah. Wakti yang ini itu sendiri. Protein yang terserap itu semakin tinggi. Jadi apa. Jangan diasumsikan begitu. 1 kg protein 50% kita anggap semuanya terserap. Jadi semakin kita halus membuat tepungnya itu. Semakin baik protein yang terserap. Karena semuanya kan. Itu protein yang terserap. Itu dalam bentuk yang. Bukan dalam bentuk material. Presentase antara 40-60%. Tergantung usia. Makanya kita ambil. Diambil. Diambil kata banyak. Antara 40-50%. Tapi makin tua. Itu protesik itu. Semakin kuatnya. Semakin kecil. Dan semakin lebih mudah. Semakin tinggi. Itu. Ini kalau mau dipikir. Bahkan itu berbeda. Ya. Kita mulai dasar kolam. Dan tanah yang. Kita mulai. Jadi. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Ini cuma untuk memperbanyakan dolar Tanah Tanah atau lupung? Tanah Jadi yang gembur Dan ini kalau kolam ini langsung dimasukkan benih Ini 100% lah gitu Ini benih langsung mutar Tiba-tiba besar Kalau dimasukkan begini Setelah selain mengandung beberapa unsur arah penting Selain apa? Menjad besi, manan dan sebagainya Yang terpenting yaitu penambat natrium Melalui penginaran ultraviolet pada siang hari Dan di akar itu nanti dia akan melepaskan nitrogen yang berfungsi untuk menstabilkan kayak air Jadi kalau untuk penggunaan ajalah Biarkan puluh kolam itu gak masalah Karena stabilitas Bukan pembungan oksigen terlarut Di dalam cukup tersedia Kalau lo menutup permukaan kolam Kalau lo menutup permukaan Kalau lo menutup permukaan Kalau di kolam saya itu yang gampang tumbuh Kalau orang-orang bilang mata lili Oh iya Itu jenisnya apa? Jadi waktu kecilnya itu halus Kayak butiran Terus kalau udah habis masak butiran Dia timbul kayak daun Tiga ada akarnya Kalau udah tua waltannya agak merah Tapi tetap dimakan ikan Sama Mata lili itu sama Tapi bukan azola kayak disini Yang besar Yang kecil paling Diameter daunnya itu paling lima mili lah Itu sama kan Sama dari zona ini azola Jadi walaupun dia terkumpul Terkumpul Tapi air bening Sejuk lah sejuk Ini juga kalau dikeringkan Itu bisa mengganti urea juga Kalau dikeringkan dihaluskan Kalau di Jadi pembusukan gimana? Kalau Dalam misalkan dikumpulin Kemud Terus Disimpan aja Kan jadi kompos Iya Gak masalah nantinya untuk dasaran kolam lagi Jadi nanti tinggal larutkan Bisa jadi mana buat probiotik Kemudian Kadang-kadang saya kebanyakan Yang mau makan gak ada Ditaruh dalam bentong Ini kan bau kan Bau 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 Bukupnya Bukupnya Memang azola ini Multifungsi Jadi kalau udah Jadi kompos Bisa jadi dipakai yang Iya Bukupnya Selamanya Selamanya waktu yang Tanah itu Apakah Selamanya Pak Tinggal disitu aja Sampai hancur Jadi ditinggal disitu Sampai dia emang hancur gitu Sampai udah gak ada sisak lagi Tinggal karungnya aja Iya Ada sisak Karungnya Tiga berarti Penampakan Penampakan baru lagi Kalau memang kita membuat baru lagi Jadi diamkan saja Selama itu masih ada Kecuali kita membuat baru lagi Dari Dari Pembenihan Dari Pembenihan Dari Pembenihan Dan jangan terlalu banyak Untuk benih Untuk benih Untuk benih Karena Disini Nantinya Nantinya itu Dia Lebih banyak Disini Apa kurang-kurang merespon terhadap ini Terhadap pakan Pakan gitu Sedangkan disini kan Unsur Unsur Apa Protein dari ini Beda gitu Dia Protein abati Sementara protein Hbdn Itu Karena banyaknya pakan Dia makan terus Akarnya gitu ya Itu nanti kurang merespon terhadap ini Lakan pertumbuhannya gitu Jadi kalau bisa Untuk benih Hanya sekedar Ada aja Untuk memilih dia Kalau kita telat menerimakan Kalau kita Kalau kita paksakan Kalian itu Kurang-kurang sekali Merepon terhadap pakan Protein Oke Dia berbeda kepada Dina Baci Karena sudah terkumpul disitu gitu Kecuali nanti Kalau dia sudah habis Gitu Si akar tersebut Gitu Dia gak mungkin kan makan Daunnya karena lebar kan Jadi akarnya aja Insya Habis Terima kasih.